Intro Halo sahabat budaya Salam literasi dan salam prestasi Sama seperti biasanya Pak Bim Bim senantiasa mendoakan kamu Supaya sehat selalu Semangat belajar dan tercapai Semua cita-citanya Nah, kali ini Kita akan membahas biografi Dari salah satu maestro seni lukis Indonesia Siapa dia? Yaitu Avandi Kusuma Baik, tanpa bahasa basi Kita masuk ke bagian Prolog Avandi Avandi memiliki nama lengkap Yaitu Avandi Kusuma Nama yang begitu sederhana Tetapi sangat terkenal Dalam dunia seni rupa Tidak hanya di Indonesia Tetapi sampai ke manca negara Avandi juga identik Dengan karakter yang rendah hati Tetapi urusan karya Beliau tidak pernah main-main Avandi begitu produktif Dalam membuat karya seni lukis Sepanjang hidupnya Kurang lebih sekitar 2000 karya seni lukis Sudah dipamerkan Di berbagai belahan dunia Seperti London Amsterdam Paris Roma India Sampai benua Australia Dan Amerika Avandi Kusuma Adalah salah satu putra Dari pasangan Raden Kusuma Dan Ibu Lajem Lahir di Cirebon Pada tahun 1907 Ayah Avandi Bekerja sebagai mantri ukur Pabrik gula Di Ciledug Jawa Barat Posisi dan pekerjaan Yang ditekuni oleh Sang Ayah Menjadi buah manis Untuk Avandi Sehingga Avandi dapat Mengenyam bangku pendidikan Dalam sistem kolonial Belanda Mulai dari HIS Mulo Hingga sampai ke AMS Meskipun demikian Bakat melukis yang Begitu kental Telah mengalahkan Disiplin ilmu lain Dalam kehidupannya Sejak kecil Avandi memang Gemar menggambar Dan telah memperlihatkan Bakat seninya Sejak sekolah dasar Namun Dalam seni lukis Benar-benar dia geluti Pada era 1940-an Sebelum Avandi Menjadi terkenal Karena karya-karyanya Yang luar biasa Beliau juga sempat Menjadi seorang guru Dan pernah bekerja Sebagai tukang Sopekarcis Serta membuat gambar Reklem bioskop Di salah satu gedung Bioskop yang ada Di kota Bandung Hanya saja Pekerjaan tersebut Tidaklah berlangsung lama Karena ketertarikannya Pada dunia Seni lukis Pada tahun 1930-an Dalam biografi Avandi Beliau bergabung Dengan kelompok Lima di Bandung Yang beranggotakan Lima orang pelukis Bandung Dan semuanya Kelak memiliki Andil besar Terhadap Perkembangan Seni rupa Indonesia Mereka adalah Berli Sudarsho Hindra Gunawan Wahdi Dan Avandi sendiri Avandi juga Merupakan Pemimpin Dari kelompok tersebut Kelompok ini Memiliki pengaruh Yang cukup besar Dalam perkembangan Seni rupa Indonesia Di tahun 1033 Avandi Menikahi Seorang gadis Kelahiran Bogor Yang bernama Mariati Dan memiliki Seorang putri Yang diberi nama Kartika Avandi Sebagai tambahan Informasi Bahwa Kartika Avandi Juga merupakan Seniman lukis Yang meneruskan Jejak Sang Ayah Pada tahun 1943 Berkat pameran tunggal Pertamanya Yang diadakan Di Gedung Putra Jakarta Nama Avandi Menjadi Seperti Matahari Terang Benderang Dan matahari Lukisnya Terus berkobar Sampai Melalang Buana Ke benua Asia Eropa Australia Dan sampai Ke Amerika Pada tahun 1974 Beliau diberi gelar Doktor Honoris Chausa Dari University Of Singapura Tepat sebelum Tahun 1974 Pemerintah Indonesia Memberikan Penghargaan Berupa Museum Yang didirikan Tepat di atas Tanah Yang pernah menjadi Tempat tinggal Sang Empu Lukis Indonesia ini Dan diresmikan Oleh Menteri P dan K Pada masa itu Yaitu Fuad Hasan Kisah unik Yang lain Dari seorang Maestro Lukis Indonesia Ini adalah Ketika beliau Mendapatkan Tawaran Biasiswa Untuk Kuliah Melukis Di Akademi Santi Neketan Yang ada Di India Avandi Pun Menerima Biasiswa Tersebut Namun Sesampainya Di sana Beliau Ditolak Dalam Program Biasiswa Tersebut Alasannya Karena Pihak Santi Neketan Menganggap Bahwa Avandi Tidak Memerlukan Pelatihan Melukis Lagi Akhirnya Beliau Menggunakan Biaya Yang telah Diterima Dari Biasiswa Tersebut Untuk Menggelar Pameran Pameran Keliling India Beliau Tinggal Di India Selama Kurang Lebih Dua Tahun Dari Sanalah Namanya Kian Menggema Di Yang Berasal Dari Indonesia Tetapi Dibalik Gemerlap Prestasi Dan Gemerlap Nya Dalam Dunia Seni Rupa Lepas Dari Itu Semua Avandi Adalah Seorang Yang Rendah Hati Beliau Menjuluki Dirinya Sendiri Sebagai Pelukis Kerbau Karena Beliau Tidak Begitu Tertarik Untuk Membaca Teori-teori Mengenai Teknik Melukis Karena Beliau Lebih Senang Mempelajarinya Dengan Praktek Secara Langsung Ia Juga Sering Mengatakan Bahwa Dirinya Ini Lebih Pantas Untuk Disebut Sebagai Tukang Gambar Beliau Pernah Berkata Saya Melukis Karena Saya Tidak Bisa Mengarang Saya Itu Tidak Pandai Ngomong Bahasa Yang Saya Gunakan Adalah Bahasa Lukisan Itu Adalah Kata-kata Yang Pernah Dikeluarkan Oleh Sang Maestro Avandi Dikenal Dengan Cara Melukisnya Yang Istimewa Dan Kas Avandi Memiliki Ciri Kas Tersendiri Dari Pelukis-pelukis Yang Ada Di Dunia Ia Lebih Sering Melukis Dengan Cara Menumpahkan Langsung Cairan Cet Dari Tuk Lalu Menyapunya Dengan Jari-jarinya Atau Bisa Dikatakan Kuas Yang Dipakai Avandi Adalah Jari-jari Tangan Dari Beliau Sendiri Beliau Juga Sering Bermain Dan Mengolah Warna Untuk Mengekspresikan Apa Yang Ia Lihat Dan Rasakan Avandi Juga Dikenal Sebagai Pelukis Yang Menganut Aliran Ekspresionisme Atau Abstrak Sehingga Kerap Kali Lukisannya Sulit Dimengerti Oleh Orang Lain Terutama Orang Awam Tentang Dunia Seni Lukis Namun Bagi Pecinta Seni Lukis Justru Cirikas Tersebut Yang Merupakan Karya-karya Yang Begitu Mau Mikat Saking Cintanya Terhadap Seni Lukis Beliau Tetap Berprofesi Menjadi Seorang Pelukis Hingga Saat Meninggal Yaitu Pada Tanggal 23 Mei Tahun 1990 Meskipun Telah Tiada Karya-karya Beliau Tetap Bisa Dinikmati Di Museum Avandi Yang Terletak Di Atas Tempat Tinggalnya Yang Beralamat Di Jalan Laksda Adi Sucipto Nomor 167 Papringan Catur Tunggal Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Baik Itu tadi Adalah Biografi Singkat Dari Seorang Maestro Lukis Indonesia Yaitu Avandi Kusuma Terima kasih telah Menyaksikan Video ini Kita Ketemu Lagi Di Video Yang Lainya Semoga Video ini Bermanfaat See you Next Time Tuhan Memberkati Tuhan 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 Terima kasih.